Kata-kata tersebut terus berulang-ulang terdengar di dalam mimpinya. Pak, Pak, di mana mata saya, Pak? Selamat malam Sobat Malam Mencekam, berjumpa lagi dengan saya disini Yudi, yang akan mengawal sebuah cerita yang horor dan mencekam. Terima kasih buatan ini yang sudah mengklik dan menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Juga dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, agar Sobat M.M. tidak ketinggalan dengan kisah-kisah horor mencekam lainnya. Cerita kali ini kami dapat dari salah satu narasumber yang memang bertepatan, beliau juga tidak bisa kami undang ke studio. Maka kisahnya kami akan ceritakan langsung kepada Anda. Cerita ini dikirim oleh Pak Irwan ke email kami, dan kami akan sampaikan untuk Sobat Malam Mencekam semua. Begini ceritanya. Pertempatan tahun 2002 tanggal 2 November, Pak Irwan mendapat tugas mengantarkan jenazah dengan mobil ambulan jenazahnya dari rumah duka menuju ke pemakaman. Tapi mohon maaf tidak bisa kami sebutkan tempatnya, dan tempat pemakaman ini jaraknya kurang lebih sekitar 25 km. Siang itu cuaca seputaran mundu Kabupaten Cilbon turun hujan namun rintik, sehingga membuat Pak Irwan harus lebih berhati-hati karena jalan cukup licin. Rombongan keluarga dan kerabat beriringan melaju mengiringi mobil jenazah yang dibawanya. Tidak ada masalah selama perjalanan menuju pemakaman yang memakan waktu kurang lebih sekitar 45 menit dari rumah duka. Karena pada saat itu jalanan cukup ramai. Tidak lama kemudian sampailah rombongan dan jenazah tersebut di pemakaman. Acara dilakukan sesuai dengan prosesi standar pemakaman, dan Pak Irwan ikut dalam pemakaman tersebut. Singkat cerita, setelah acara pemakaman yang berlangsung kurang lebih sekitar satu jam, dan keluarga beserta para rombongan satu persatu mulai meninggalkan pemakaman tersebut untuk kembali ke rumah duka. Setelah bercakap-cakap dengan pihak keluarga, akhirnya Pak Irwan berpamitan untuk pulang ke Pak Ajat yang merupakan salah satu dari keluarga almarhum. Baiklah Pak, kalau memang sudah tidak ada lagi hal lain, saya pamit pulang ya Pak. Kemudian Pak Ajat menjawab, Oh iya Pak Irwan, terima kasih sudah membantu kami, hati-hati ya Pak di jalan. Akhirnya, Pak Irwan melaju dengan mobil ambulansnya, menuju kembali ke rumahnya, dengan perasaan yang puas, karena semua berlangsung tanpa kendala apapun. Dalam hati, Pak Irwan bergumam, Alhamdulillah, akhirnya tugas sudah selesai. dan berjalan sesuai dengan harapan, dan tidak ada kendala apapun. Sesampainya Pak Irwan di rumah, bertemu dengan anak dan istrinya, kemudian Pak Irwan pergi ke kamar mandi, untuk mengambil air wudhu, karena bertepatan, jam sudah menunjukkan saatnya sholat juhur. Kemudian Pak Irwan berjalan menuju masjid, untuk menunaikan sholat juhur berjemahat. Selepas sholat berjemahat, Pak Irwan mengobrol, dengan warga sekitar di area masjid, sampai menjelang asar, dan dilanjutkan dengan sholat asar berjemahat. Setelah melakukan sholat asar, Pak Irwan memutuskan untuk pulang ke rumah, mengobrol dengan istri, lalu beristirahat. Karena kelelahan, akhirnya Pak Irwan tertidur di sofa ruang tengah. Salah satu kejadian aneh, dialami Pak Irwan, pada saat itu. Pak Irwan bermimpi, ada satu sosok yang tidak jelas penampakannya, namun suaranya terdengar sangat lirik, berasal dari seorang wanita. Pak, Pak, lihat mata saya enggak Pak? Sontak Pak Irwan terbangun dari tempat tidurnya, dengan berpeluh keringat. Pak Irwan berucar, setelah al-adzim, wah untung cuma mimpi. Istri Pak Irwan pun kaget, ada apa Pak? Kok pucat gitu keringetan bangun tidur? Enggak ada apa-apa Bu, cuma mimpi saja. Itu yang disampaikan Pak Irwan kepada istrinya, tanpa menceritakan, apa mimpi yang dialaminya. Kebetulan saat itu, jam sudah menunjukkan menjelang maghrib, akhirnya Pak Irwan pergi ke kamar mandi, untuk mengambil air wudhu, dan langsung pergi ke masjid, untuk sholat berjemaah. Dalam perjalanan ke masjid, kejadian di mimpi tadi, sulit untuk dilupakan Pak Irwan. Pada saat Pak Irwan melaksanakan sholat maghrib, di masjid pada saat itu dipenuhi oleh jemaah, hampir tidak ada tempat yang kosong. Sholat pun berlangsung dengan khusus, namun tiba-tiba, Pak Irwan mendengar suara perempuan tadi, berbisik dari arah belakang. Tapi sangat jelas sekali terdengar oleh Pak Irwan. Pak, Pak, lihat mata saya enggak Pak? Dengan suara berbisik. Namun Pak Irwan, mengabaikan suara itu, dan berusaha konsentrasi dengan sholat. Dan beberapa kali, suara itu terus menerus terdengar, namun tidak dihiraukan oleh Pak Irwan. Seperti biasa, Pak Irwan mengobrol dengan para jemaah, sambil menunggu waktu sholat isya. Dan Pak Irwan berbicara kepada Pak Yudho, salah satu jemaah yang hadir di situ pada saat itu. Pak Yudho, tadi pas kita sholat magrib, Anda dengar enggak suara perempuan dari arah belakang? Pak Yudho waktu itu kebetulan bersebelahan sholat magribnya dengan Pak Irwan. Enggak Pak, kenapa gitu Pak? Iya, Tadi saya dengar suara perempuan berbisik di belakang. Tapi, yaudahlah, enggak apa-apa Pak. Demikian, ujar Pak Irwan. Akhirnya, azan isya pun berkumandang, dan seluruh jemaah, seperti biasa melakukan sholat isya berjemaah. Selepas sholat isya, Pak Irwan beranjak pulang ke rumah, untuk bertemu dengan keluarga, dan beristirahat. Karena keesokan harinya, pagi-pagi sekali Pak Irwan, sudah mendapatkan tugas, untuk berangkat ke kantornya. Sobat MMS kalian, tepat pukul jam 21 malam, rasa lelah dan ngantuk pun mulai terasa. Lalu Pak Irwan beranjak ke tempat tidur, untuk beristirahat. Kembali hal aneh terjadi, karena di dalam tidurnya, Pak Irwan kembali bermimpi mendengar suara perempuan, yang menampakkan wujudnya, walaupun tidak jelas terlihat. Wanita itu kembali berbisik dalam mimpinya. Pak, Pak, tolong dong cariin mata saya. Dalam mimpinya Pak Irwan berteriak, siapa kamu? Manusia atau makhluk lain? Teriak Pak Irwan. Namun, sosok tersebut tidak menjawab, apa yang ditanya Pak Irwan. Kata-kata tersebut, terus berulang-ulang, terdengar di dalam mimpinya. Pak, Pak, di mana mata saya Pak? Sontak Pak Irwan terbangun dari tidurnya, dengan badan yang berkeringat, dan muka yang puja. Pak Irwan bergumam dalam hati, waduh, kenapa ini? Kok dari tadi sore, ada suara perempuan, terus menerus mengikuti. Pak Irwan melihat jam dinding, dan ternyata jam sudah menunjukkan, pukul tiga dini hari. Akhirnya, Pak Irwan memutuskan, untuk berjalan ke kamar mandi, mengambil air wudhu, kerandak melaksanakan, ibadah sholat tahajud. Dilanjutkan dengan mengaji, beberapa ayat suci, sampai menjelang, kazan suhu. Sobat MNU sekalian, pada siang hari, selepas menyelesaikan pekerjaannya, muncul rasa penasaran, dari Pak Irwan, tentang suara perempuan tersebut, yang terus menerus menghantuinya. Dan akhirnya, Pak Irwan memutuskan, untuk mengunjungi rumah duka, keluarga Pak Ajat, yang tempoh hari, Pak Irwan mengantarkan, jenazah keluarganya. untuk mengetahui, kronologis kejadian, yang menimpa, jenazah, dari, keluarga Pak Ajat tersebut. Karena jarak, tidak terlalu jauh, singkat cerita, Pak Irwan, sampai di rumah duka, yaitu di rumah Pak Ajat. Lalu, Pak Irwan mengetok pintu, dan mengucapkan salam, Assalamualaikum, dari dalam rumah terdengar, suara Pak Ajat, Waalaikumsalam, Wih Pak Irwan, ada keperluan apa ya Pak? Pak Irwan kemudian, membalas, jawaban dari Pak Ajat tersebut, ada beberapa hal Pak, yang ingin sekali, saya tanya ke Bapak, tapi, itu pun kalau Pak Ajat, tidak keberatan, untuk menceritakan. Kemudian Pak Ajat menjawab, oh ya, tidak apa-apa Pak Irwan, ada apa ya Pak? Begini Pak Ajat, saya mau tanya, keluarga Bapak, yang meninggal kemarin itu, itu karena apa ya Pak? Pak Irwan bertanya, kepada Pak Ajat, mencoba, mencari tahu, apakah ada hubungannya, dengan mimpi-mimpinya, selama ini. Singkat cerita, akhirnya, Pak Ajat menceritakan, kronologis kejadian, meninggalnya, keluarga tersebut, karena mengalami, kecelakaan lalu lintas, antara mobil, yang dikendarai, oleh almarhum, dengan sebuah mobil, cold diesel, yang membawa sayur, dengan kecepatan, yang sangat tinggi. Sehingga, mengakibatkan, mobil rusak parah, bagian depan, dan, mengakibatkan, benturan yang keras, di bagian kepala, hampir terbelah, dengan darah berceceran, dan isi kepala, yang terurai, di bagian depan mobil. Sobat MMS kalian, diceritakan oleh Pak Ajat, saat pemandian, jenazah keluarganya tersebut, kondisi bagian, kepalanya, tidak ada bola matanya, satu, sebelah kanan. Mendengar cerita tersebut, Pak Irwan sontak, terkejut, dengan ekspresi, muka yang tegang, dan pucat. Pak Irwan berbicara, di dalam hati, berarti, ini betul, ada hubungannya, dengan suara, perempuan itu, yang ada, di mimpi-mimpi saya. Akhirnya, Pak Irwan, menceritakan, mimpi-mimpinya, kepada Pak Ajat, waktu, sepulang dari, mengantar jenazah. Dan, hal tersebut, membuat Pak Ajat, kaget. Sobat MMS kalian, mendengar cerita tersebut, Pak Ajat, berinisiatif, untuk menjumpai, salah satu sahabatnya, yaitu, seorang ustad, untuk berdiskusi, dan mencari solusi. Guna, menangani hal tersebut, akhirnya, mereka memutuskan, untuk melakukan pencarian, bola mata almarhum, di sekitar, tempat kejadian perkara, kecelakaan, almarhum. Sobat MMS kalian, singkat cerita, setelah melakukan pencarian, dan menyebar kemana-mana, kurang lebih, sekitar tiga jam, ditemukanlah, bola mata tersebut, di semak-semak kerumputan, yang cukup tinggi, di pinggir jalan raya. Akhirnya, atas petunjuk dari ustad, yang saat itu juga ikut, dalam proses pencarian, Pak Ajad, membawa, bola mata tersebut, langsung ke pemakaman, dan dikuburkan, di tempat, jenazah tersebut. Dan memang, apa yang dialami oleh, Pak Irwan, setelah, bola mata itu dikubur, tidak ada lagi, kejadian penampakan, sosok, atau suara, almaru, yang menghantui, Pak Irwan, dalam mimpi-mimpi, sebelumnya. Seperti, teman-teman sekalian, demikian, cerita yang dikisahkan, oleh Pak Irwan, sebagai, sukar jenazah, kepada kami, channel, Malam Mencekam. Kita mengambil, sebuah hikmah, dari apa, yang disampaikan, oleh Pak Irwan. Tetaplah miliki, keyakinan, dan percaya, kepada Allah SWT, perkuat iman kita. Terima kasih, sudah mendengarkan, dan menonton, video ini. Jika, sobat MMS, kalian suka, dengan cerita ini, silakan untuk like, dan memberikan komentar, sebagai masukan, buat kami, juga men-share, ke teman-teman Anda, dimanapun. Dan jangan lupa, menekan tombol subscribe, dan menyalakan lonceng. Baik sobat MMS, apabila Anda, memiliki pengalaman pribadi, yang horor, dan mencekam, silakan Anda, mengirimkan email, kepada kami, dan emailnya, tertera di, kolom deskripsi. Siapa tahu, suatu saat nanti, kami akan mengundang Anda, sebagai narasumber, di channel, Malam Mencekam. Atau, kami akan membawakan, pisahnya, jika, Anda berhalangan, untuk hadir ke studio kami. Terima kasih, sudah mendengarkan, dan semoga, kita selalu diberikan, kesehatan, kekuatan, dan ketakuan kita, kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Yudi, mohon pamit. selamat menikmati. selamat menikmati.